Intro Ad-Darsusani, pelajaran kedua Asma'ul Hayawanati, nama-nama hewan Ad-Tarkib Hayya nulahid wa nakro Marilah kita memperhatikan dan membaca pola kalimat berikut ini Mahadha, Mahadhi Keduanya memiliki makna apa ini Mahadha dikunakan untuk menanyakan benda yang tidak berakal Yang berjenis mudhakar atau laki-laki Sedangkan Mahadhi Digunakan untuk menanyakan benda yang tidak berakal Berjenis mu'anas atau perempuan Contohnya adalah Mahadha Ada gambar seekor kucing Dibuat pertanyaan Mahadha Jawabannya Hadha kitun Apa ini? Ini kucing Mahadha ada gambar burung Menjadi Mahadha Hadha toirun Apa ini? Ini burung Mahadhi Ada gambar ayam Menjadi Mahadhi Hadhi Dajah jatun Apa ini? Ini ayam betina Mahadhi Hadhi Apakah ini? Ini titik-titik Ada gambar nyamuk Mahadhi Hadhi Ba'udhatun Apa ini? Ini Nyamuk Tabadali soal Waljawab Ma'azamilika Gama fil misal Pertanyaan jawablah bersama temanmu Seperti Pada contoh Al-misal Atau contoh Ada kata Toirun Yang artinya Burung Toirun adalah Isim mudhakar Atau laki-laki Maka dibuat Pertanyaan Mahadha Apa ini? Jawabnya Hadha Toirun Ini burung Soal yang pertama Ada kata Kitun Yang artinya Kucing Dibuat pertanyaan Mahadha Apa ini? Jawabannya Hadha Kitun Ini kucing Yang kedua Arnabun Yang artinya Kelinci Dibuat pertanyaan Mahadha Apa ini? Jawabnya Hadha Arnabun Ini Kelinci Yang ketiga Ada kata Ma'izun Yang artinya Kambing Dibuat pertanyaan Mahadha Apa ini? Jawabnya Hadha Ma'izun Ini Kambing Al-misal Contoh Ada kata Fa'rotun Yang artinya Tikus Fa'rotun Adalah isim Mu'anas Atau perempuan Dibuat pertanyaan Mahadhi Apa ini? Jawabnya Hadhi Fa'rotun Ini Tikus Soal nomor satu Ada kata Samakatun Yang artinya Ikan Dibuat pertanyaan Mahadhi Apa ini? Hadhi Samakatun Ini Ikan Yang kedua Kata Namlatun Yang artinya Semut Dibuat pertanyaan Mahadhi Apa ini? Jawabnya Hadhi Namlatun Ini Semut Yang ketiga Ba'udhatun Yang artinya Nyamuk Dibuat pertanyaan Mahadhi Apa ini? Jawabnya Hadhi Ba'udhatun Ini Nyamuk Dan yang keempat Faroshyatun Yang artinya Kupu-kupu Dibuat pertanyaan Mahadhi Apa ini? Jawabnya Hadhi Faroshyatun Ini Kupu-kupu Marilah kita Memperhatikan Dan membaca Pola kalimat Berikut ini Hal Hal Hadha Hal Hadhi Hal Hadha Dan Hal Hadhi Keduanya Memiliki arti Apakah Ini Hal Hadha Digunakan Untuk Menanyakan Kata Benda Mudakar Atau Laki-laki Sedangkan Hal Hadhi Digunakan Untuk Menanyakan Kata Benda Mu'annas Atau Perempuan Kata Tanya Hal Memiliki Jawaban Bisa Naam Ia Atau La Tidak Contohnya Hal Hadha Kitun Apakah Ini Kucing Karena Gambarnya Kucing Maka Jawabannya Naam Hadha Kitun Ia Ini Kucing Contoh Berikutnya Ada Gambar Semud Hal Hadhi Nam Latun Apakah Ini Semud Jawabannya Naam Hadhi Nam Latun Ya Ini Semud Tabah Dali Soal Waljawab Mu'az Zami Lika Kama Film Misal Pertanyaan Jawablah Bersama Temanmu Seperti Pada Contoh Al Misal Ada Kata Arnabun Yang Artinya Kelinci Dibuat Pertanyaan Hal Hadha Arnabun Apakah Ini Kelinci Jawabannya Naam Hadha Arnabun Ya Ini Kelinci Pertama Kata Kitun Yang artinya Kucing Dibuat Pertanyaan Hal Hadha Kitun Apakah Ini Kucing Jawabnya Naam Hadha Kitun Ya Ini Kucing Yang Kedua Ada Kata Arnabun Yang artinya Kelinci Dibuat Pertanyaan Hal Hadha Arnabun Apakah Ini Kelinci Jawabnya Naam Hadha Arnabun Yang Ketiga Ada Kata Ma'izun Yang artinya Kambing Dibuat Pertanyaan Hal Hadha Ma'izun Apakah Ini Kambing Jawabnya Naam Hadha Ma'izun Ya Ini Kambing Terakhir Ada Kata Toirun Yang artinya Burung Dibuat Pertanyaan Hal Hadha Toirun Apakah Ini Burung Jawabnya Naam Hadha Toirun Ya Ini Burung Contoh Yang Mu'anas Ada Kata Fa'rotun Yang artinya Tikus Dibuat Pertanyaan Hal Hadhi Fa'rotun Apakah Ini Tikus Jawabnya Yang pertama Kata Dajah Jatun Yang artinya Ayam Betina Dibuat Pertanyaan Hal Hadhi Dajah Jatun Apakah Ini Ayam Betina Jawabnya Naam Hadhi Dajah Jatun Ya Ini Ayam Betina Nomor Dua Ba'ud Datun Yang artinya Nyamuk Dibuat Pertanyaan Hal Hadhi Ba'ud Datun Apakah Ini Nyamuk Jawabnya Naam Hadhi Ba'ud Datun Ya Ini Nyamuk Yang ketiga Kata Nam Latun Yang artinya Semut Dibuat Pertanyaan Hal Hadhi Nam Latun Apakah Ini Semut Jawabnya Naam Hadhi Nam Latun Ya Ini Semut Yang terakhir Faroshyatun Yang artinya Kubu-kubu Dibuat Pertanyaan Hal Hadhi Faroshyatun Apakah Ini Kupu-kupu Jawabnya Naam Hadhi Faroshyatun Ya Ini Kupu-kupu Marilah Kita Memperhatikan Dan Membaca Pola Kalimat Berikut Ini Indi Aku Mempunyai Contohnya Indi Titun Aku Mempunyai Kucing Indi Dejajatun Aku Mempunyai Ayam Betina Buatlah Kata-kata Berikut Seperti Keterangan Tadi Yang pertama Kitun Menjadi Indi Kitun Aku Mempunyai Kucing Yang kedua Iwazatun Menjadi Indi Iwazatun Aku Mempunyai Angsa Yang ketiga Toirun Menjadi Indi Toirun Aku Mempunyai Burung Yang keempat Samakatun Menjadi Indi Samakatun Aku Mempunyai Ikan Hayya Nulahid Wannakro Marilah Kita Berhatikan Dan Membaca Pola Karimat Berikut Hal Indaka Hal Indaki Hal Indaka Dan Hal Indaki Mempunyai Arti Apakah Kamu Mempunyai Hal Indaka Ditujukan Untuk Laki-laki Sedangkan Hal Indaki Ditujukan Untuk Perempuan Yang pertama Adalah Contoh Hal Indaka Ada Gambar Kucing Ya Ahmad Hal Indaka Kitun Hai Ahmad Apakah Kamu Mempunyai Kucing Contoh Yang kedua Untuk Hal Indaki Ada Gambar Ayam Betina Ya Aisyah Hal Indaki Dajah Jatun Hai Aisyah Apakah Kamu Mempunyai Ayam Betina Hati Jumlatan Gamafil Misal Buatlah Kalimat Seperti Pada Contoh Al Misal Contoh Ada Kata Hasan Dan Ma'izun Dibuat Kalimat Ya Hasan Hal Indaka Ma'izun Hai Hasan Apakah Kamu Mempunyai Kambing Soal Nomor Satu Ada Kata Yusuf Dan Iwazatun Dibuat Kalimat Ya Yusuf Hal Indaka Iwazatun Hai Yusuf Apakah Kamu Mempunyai Angsa Yang Kedua Ada Kata Solihun Dan Toirun Dibuat Kalimat Ya Solih Hal Indaka Toirun Hai Solih Apakah Kamu Mempunyai Burung Terima Terima Sub indo by broth3rmax